Intro Memperingati Hari Bayangkara ke-74 Polresta Malangkota memberikan apresiasi terhadap warga Kampung Tangguh Semeru. Hal itu dilakukan mengingat keberadaan Kampung Tangguh Semeru di tengah pandemi COVID-19 memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain memberikan penghargaan, Polresta Malangkota dan Kodim 0833 Kota Malang juga menyerahkan sejumlah alat pelindung diri APD dan penyemprot disinfektan. Adanya Kampung Tangguh Semeru sendiri dinilai berdampak positif karena dapat melatih masyarakat untuk hidup bergotong royong dan peduli terhadap segala kondisi, sehingga situasi kamtip mas di Kota Malang aman dan kondusif. Di sisi lain dalam kesempatan ini, Wali Kota Malang, Suti Aji dan Kapolresta Malangkota menyoroti peningkatan pasien positif COVID-19 di Kota Malang. Dalam kesempatan itu yang menekankan tidak adanya lagi isolasi secara mandiri karena di Kota Malang telah menyediakan tempat karantina serta proses penerapan lockdown lokal. Maka yang dikursi menggabung tentu jika kita lakukan refit dan suatnya tinggi. Ketika suat tinggi secara otomatis kesimpul penambahan positif tinggi. Maka mulai besok dan seterusnya, ini akan kami lakukan pemantauan sebesarnya dari Pak Kapolresta, Pak Dhani, dan kami. Tahun hari ini yang suat berapa, yang mandiri berapa, yang melakukan suat melalui instansi berapa, sehingga kita sudah bisa pantau. Yang kedua, isolasi mandiri kami tiga. Kami sudah ada sekurusnya, rumah sakit tidak terkembangkan karena pas terkeluarga ini adalah saat yang memahayakan. Tapi sampai ini maka yang dikursi menggabung tentu jika kita lakukan refit dan suatnya tinggi. Ketika suat tinggi secara otomatis, resiko penambahan positif tinggi. Pak Pak Kapolresta itu sehingga bisa diterapkan istilah daripada luar-luar lokal. Ini dikamu persepik, jadi tidak ada yang keluar maupun masuk, maupun juga tamu-tamu yang akan berkunjung ke lokasi zona merah ini. Karena perlu diingat kita sudah sampai pada tahap saat ini zona merah. Dari Kota Malang, tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.